Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat running text di keadaan live teman-teman nah disini saya akan kombinasikan menggunakan Inkscape untuk mendesain lower threadnya ya bila teman-teman langsung saja kita ke video tutorialnya disini sudah saya buka ya kita menggunakan keadaan live versi terbaru yaitu versi 20.8 teman-teman ya lalu kita akan buat desainnya terlebih dahulu menggunakan Inkscape ya kita pergi ke Inkscape dan disini kita akan buat ukurannya standar ukuran video ya teman-teman ya kita drag ke sini lalu kita ganti ukurannya disini ya milimeter kita ganti menjadi pixel lalu kita ubah white nya menjadi 1280 dikali 720 nah ini standarnya teman-teman ya lalu disini kita akan kasih warna standarnya dulu ya warna hijau dan kita akan buat lower threadnya disini teman-teman ya kita buat menggunakan kotak terlebih dahulu seperti ini ya kita drag disini kita akan kondisikan ya seperti apa lower threadnya nanti nah disini saya akan mau ke tengah ya kita bawa ke tengah kita akan buat nanti lower threadnya di tengah-tengah teman-teman ya lalu kita blok ya lalu kita duplikat disini untuk buat desain ini ya terserah teman-teman teman-teman sekalian ya mau seperti apa silahkan ya disini saya gunakan seperti ini nah disini kita percepat teman-teman ya Nah teman-teman ya mungkin seperti inilah ya kita buat contohnya terlebih dahulu untuk desain lower threadnya nanti kita akan buat running text seperti ini ya Nah sekarang kita akan cara mengexportnya ya disini kita akan pisahkan ya pastikan di bagian green skin ini ya tetap kita buka ini ya kita buka dulu kuncinya kita unlock dulu lalu kita transparankan teman-teman ya jangan dihapus tapi kita transparankan ya seperti ini kita buang warnanya lalu kita akan buang ya ya teks ini kita akan ini jangan kita buang ya ini jokowi nya kita buang ini kita hapus dan kita hapus dan ini juga kita hapus sisanya Oke sampai sini ya cukup lalu kita drag ya kita drag semuanya sampai disini ya pastikan yang di belakang ini juga terseleksi ya lalu kita export kita kita tekan ctrl shift dan E dan disini kita simpan dan temannya kita kasih nama layout ya layout misalnya seperti ini kita export oke sekarang kita pergi ke kaden live itu namanya kita pergi ke folder tadi ya disini masih ada kita drag ke kaden live seperti ini nah ada disini ya kita switchkan dan kita akan cari ini video yang akan kita edit ya disini saya sudah download ya video Bapak Jokowi ya Presiden kita kita drag ke sini kita drag ke bagian project bin ya nah teman-temannya disini saya punya banyak timeline ya untuk audionya ada empat dan videonya empat ya cara settingnya disini ya kita pilih konfigur ya seperti ini lalu kita pilih bagian project default disini kita isi empat dan empat ya lalu kita apply dan ok nah seperti itu teman-temannya lalu video ini kita drag ya ke bagian yang satu ini ya lalu yang layout tadi kita bawa ke video dua ya seperti ini kita tes nah sudah muncul ya teman-temannya sudah muncul sekarang ini kita akan drag ya berapa panjang mungkin disini kita drag dan disini kita kita besarkan ya seperti ini nah disini kita akan kasih efek seperti ini ya muncul nah seperti ini lalu yang berikutnya kita akan buat teks disini teman-temannya kita buat running teksnya terlebih dahulu disini di bawah ya kita pergi ke bagian project bin lalu kita pilih di sini add title clip ya dan disini teman-temannya pastikan show backgroundnya kita aktifkan ya biar dia nampak dan kita bisa lihat ya dimana kita akan ketik teks ini ya kita tulis disini teman-temannya disini contohnya kita tulis lalu kita drag ke sini ya pastikan disini teksnya full teman-temannya dapat semuanya kita drag ke sini nah mungkin disini ya lalu kita okekan create title dan kita drop dan kita drag ya teks tadi teman-temannya disini di atas ini nah teksnya sudah ada disini ya nah sekarang kita akan buat animasi dari teks ini ya kita pergi ke bagian transform ya transform lalu kita dorong dulu ya kita lihat ya di bagian X-nya kita scroll ya nah disini kita kasih angka 2000 misalnya nah dia ke samping kalau banyak 1500 ataupun kita klik 1000 nah ini sudah muncul teman-temannya teksnya sudah muncul lalu kita akan dorong ya di sini oke ke sini misalnya kita tekan tanda plus dan kita kasih angka mundur teman-temannya min 1000 ya tuh ya mundur ya teksnya ke sini nah sekarang kita tes teman-temannya apakah teksnya sudah berjalan ya kita play kan ini ya sudah berjalan teksnya teman-temannya lalu yang berikutnya adalah kita membuat rotoscoping teman-temannya biar teks ini tidak keluar di jalur ini ya biar teksnya berada pada bar ini saja teman-temannya kita pergi ke bagian alpha transform lalu kita pilih rotoscoping dan kita drag ke teks ini teman-temannya nah sekarang kita klik ini kita buat disini teman-teman kita pulukan terlebih dahulu kita mungkin buat disini ya muncul dari sini teksnya disini dan klik kanan disini ya nah sekarang sudah hilang ya teks yang di luar ini sudah hilang sekarang kita pergi ke bagian pengaturannya yang bagian right on clear nya kita ganti menjadi minimum ya nah seperti ini kita tes teman-teman ya kita play kan tekan sipu sudah muncul ya nah sekarang kita akan atur ya ini terlalu cepat teksnya terlalu cepat maka disini kita akan hilangkan dulu ya kita hilangkan audionya kita hilangin biar agak besar nah sekarang kita lihat teman-teman ya teksnya sudah berjalan lalu disini akan lalu kita akan dorong seperti ini biar dia agak lama teksnya kita play nah mungkin terlalu cepat ya kita atur lagi ke sini nah seperti ini sudah ada ya nah seperti itu kalau misalnya untuk nyambung teks ini lagi tinggal kita copy teman-teman kita copy lalu kita paste disini ya nanti teman-teman tinggal ganti teksnya saja teman-teman ya ini masih sama teksnya tuh masih ada nah ya kita play lagi nah seperti ini sekarang kita akan buat satu lagi teman-teman disini kita tambah kita insert track oke lalu kita buat disini lagi kita naikin sedikit kita pergi kita pergi ke di bagian project B lalu kita pilih add title clip ya disini kita akan tulis Jokowi seperti ini dan kita create title nah ini kita drop kesini kita play nah ini terlalu cepat munculnya kita mundurin lagi kita play lagi nah udah ya pas biar ini agak panjang kita bawa disini ya sampai disini mungkin kita pendekin disini dan kita tambah text line lagi teman-teman ya seperti itu caranya dan kita akan potong sampai disini teman-teman ya kita play lagi nah sudah berhasil teman-teman ya nah mungkin cukup disini teman-teman ya tutorialnya semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati